halo guys ketemu kembali dengan gudang tutorial otomotif pada kesempatan hari ini saya ingin review yaitu obat penghilang jamur kaca jadi saya ini beli di toko online ya harganya cuma Rp25.000 ini jadi paket ya dapatnya itu kurang lebih 500 mili obat jamur kaca kemudian dapat juga ini lapnya ya kemudian dapat juga kuas nah kemudian pada hari ini saya juga ingin sharing ya tips bagaimana cara membersihkan jamur kaca dengan obat ini jadi ini obat semacam filmon ya yang ada di marketplace tuh banyak yang jual dan juga banyak yang sudah mereview obat ini yang pertama-tama yang perlu kita siapkan yaitu wadah ya wadah ini untuk menuang kemudian kita gunakan spons cuci piring ya kita gunakan yang kasar ini ya ada beberapa catatan yang harus di perhatikan ya sebelum kita menggunakan obat jamur ini yang pertama kita harus membersihkannya itu jangan langsung kena terik matahari karena apabila kita membersihkan di bawah terik matahari ketika kita membersihkan ada bagian yang sudah kering maka akan timbul bekas ya nah timbul bekas itu sangat susah kita bersihkan nah kita harus membersihkannya pada saat pagi hari sebelum terik matahari atau sore hari setelah matahari tenggelam atau tidak malam hari ya baiknya seperti itu kemudian yang kedua kita harus membersihkan terlebih dahulu kaca yang akan kita bersihkan karena apabila ada debu atau kotoran itu akan membuat kaca kita baret kemudian yang ketiga apabila kita sudah membersihkan dengan obat ini itu langsung kita cuci dengan air karena kalau sampai kering maka tadi akan timbul bekas baik langsung saja ya tadi saya sudah melakukan pembersihkan nah ini untuk kaca belakang ya sebelah kiri ini tadi sudah saya bersihkan ya hasilnya cukup lumayan jamurnya sudah agak hilang ya cara mengetahui jamur ini hilang bagaimana yang pertama kita bisa melihat dengan cara visualnya ini jamurnya sudah tidak kelihatan kemudian yang kedua kita juga bisa menyiram dengan air kalau kita siram dengan air langsung bersih berarti jamurnya sudah menghilang kita coba praktekan ya nanti kita bandingkan dengan yang sebelah kiri eh sebelah kanan yang belum dibersihkan nah ini jamur kacanya belum nah ini kita akan siram dengan air pada saat kita siram dengan air seperti ini kita lepas maka tidak akan ada air yang tertinggal ya karena ini sudah bersih dari jamur kita bandingkan dengan yang di sebelah kanan ya yang belum dibersihkan nah ini jamur kacanya belum saya bersihkan yang sebelah kanan coba kita siram dengan air apakah beda dengan yang di sebelah kiri nah terlihat airnya banyak yang tertinggal ya karena ini banyak jamur-jamur yang menempel oke kita akan bersihkan yang sebelah kanan ingat sebelum kita bersihkan harus kita lap dulu ya kacanya biar jamurnya biar debu-debunya ini hilang oke sudah saya bersihkan kacanya kemudian kita ambil sponnya ya baik ini sponnya caranya mudah ya kita masukkan saja ke cairan obat jamurnya kemudian nanti kita aplikasikan di kaca nah ini udah ada cairannya ya langsung kita aplikasikan saja kita gosok perlahan aja ya gak usah kuat-kuat nanti akan kita lihat hasilnya seperti apa ini saya juga sedang uji coba nih baru praktek mudah-mudahan hasilnya bagus ingat setelah kita gosok seperti ini langsung kita cuci dengan air jangan menunggu sampai kering karena akan menimbulkan bekas yang tidak akan bisa hilang oke saya kira cukup ya kita nanti akan bersihkan dengan air hasilnya langsung tidak ada sisa-sisa air yang tertinggal ya bisa dipaksikan ini jambonya sudah mulai hilang setelah kita siram dengan air setelah kita siram dengan air biar kering ingat jangan di bawah terik matahari harus di tempat yang adem ya simple sekali ya jadi ini jamurnya sudah hilang terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih